Sehingga ketika terjadi banjir, yang disalahkan adalah pemerintah daerahnya. Bukan terhadap air, adalah konservasi. Sumber hidup atau makhluk hidup. Di sini fungsi tata ruang perubahan menjadi bagian daripada sungai. Exploritasi das menjadi tempat tinggal. Dan hak daripada sungai itu. 182 tahun 2001 tentang sungai melintasi lebih dari satu provinsi. Melintasi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menginintensifkan penanganan sampah di sumber, menjaga debitnya. Dan pemerintah daerah mengendalikan pencemarannya. Ketangan, beban, pencemar terhadap sungai Tusindia. Sumber pencemar terbesar harus menjadi tantangan. Utama bagi penyelitah daerah menangani sampah sedekat mungkin di sumber. Namanya limbah cairnya memang Jakarta masih sekitar di bawah 3 persen. Yang datang saat ini adalah di Jakarta Pusat. Nanti kita sudah melakukan di Jakarta Utara. Nanti kita lakukan Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Barat. Kemudiannya sudah ada program-program yang menuju ke satu titik tadi. Dan di dalam konteks adaptasi memang pada akhirnya, walaupun kita sudah melakukan upaya untuk pencegahan tadi, tetap saja kita harus berhadapan dengan kondisi alam yang semakin. Dan intinya ini dari kita untuk kita ya. Jadi jangan ragu-ragu untuk memberikan komen ataupun masukan, apapun itu akan sangat berbeda bagi kita semua. Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan diperlukan untuk upaya-upaya menampung dan mengesatkan air ke dalam. Untuk menghadapi ancaman perubahan iklim, Jakarta Selatan, masyarakat melalui kampung, pesadaran, masyarakat, peduli, lingkungan, dan keadaan 25. Jakarta, Kebunan Baru 28 Agustus 2014. Badan Pengelolaan Hidup Daerah Provinsi Dekat, Jakarta, gelar workshop peduli terhadap banjir dan lingkungan hidup. Pakil Mahalikota Jakarta, Lantai Joko Simariganto, bersama Kepala Badan Pengelolaan Hidup Daerah Provinsi Dekat, Mohd Toki Chakra Admin Jaya mengenai workshop peduli banjir dan lingkungan hidup di wilayah kota, Jakarta, Kamis 28 Agustus 2014. Sebanyak 150 peserta gelar workshop peduli banjir dan lingkungan hidup itu dari berbagai kalangan pakar lingkungan hidup, diantarnya SKPD, di Jalan Instansi Terait, di Pemokot Jaksal, dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pengenanganan masa hidup termasuk banjir dan banjir yang sering terjadi di Jakarta. Wakil Mahalikota Jakarta, Lantai Joko Simariganto, mengharapkan peserta workshop ini dapat menemukan solusi terbaik menghasilkan permasalahan kota Jakarta yang selalu banjir setiap tahun sehingga ke depan mempunyai momentum dapat diselesaikan secara baik. Jakarta tambah banjir lagi. Acara workshop tersebut menghadirkan pembicara ala bahasa Direktural Jenderal Bina Pembangunan Kementerian Dalam Negeri Bapak NS RI Triwugi, Institusi Pertanian Bandung, Datang Mahmat Adiansah, dan Jaya San Yulever Indonesia berlangsung selama saat hari. Kameraman, Janto, Kompi Momas, Jaya Selatan melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.